Diduga menyimpan dendam lama, seorang preman di Pasuruan nekat membakar rumah kontrakan mantan istrinya. Akibat aksi ini, tiga unit motor hangus terbakar. Tersangka pelaku pembakaran rumah kontrakan mantan istri diketahui berinisial ST, warga desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Akibatnya, rumah kontrakan berikut tiga unit sepeda motor yang diparkir di dalamnya ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik kontrakan dan mantan istri pelaku mengalami total kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Mendapatkan laporan tersebut, petugas langsung menangkap tersangka di sekitar rumahnya. Aksi nekat pelaku diduga bermotif sakit hati dan dendam lama setelah dicerai oleh mantan istrinya. Terima kasih telah menonton!